Sepi amat Astagfirullahaladzim Apa ya? Sepi amat Saat ini Benu siap lagi ada di Resimen Induk Daerah Militer Jaya, Jayakarta Siap mau jadi ikut pelatihan bersama prajurit yang lain Tapi juga kita akan picip-icip Food Lover saat ini Benu ada di Resimen Induk Daerah Militer Jaya, Jayakarta, Condit, Jakarta Timur Benu semangat banget nih Soalnya Benu mau ikut latihan bareng siswa sekolah calon bintara Totalnya ada 153 orang siswa Tapi Benu telat apel pagi nih Aduh bakal dimarahin gak ya? Lapor, orang julid Benu ingin masuk barisan Dari mana siswa? Siap dari kamar mandi Jalan Joko masuk barisan sana Siswa secaba akan melalui pendidikan pertama bintara yang berlangsung selama 5 bulan sebelum dilantik menjadi bintara Kemudian bintara yang telah dilantik akan melalui pendidikan kecabangan Salah satu kecabangan TNI Angkatan Darat adalah infanteri Yang pendidikannya dilaksanakan di Gunung Bunder, Bogor, Jawa Barat Setelah apel pagi, Benu dan siswa yang lain akan melaksanakan ujian matri Kemudian dilanjutkan dengan jadwal untuk montenering atau latihan panjat gunung Ada tiga jenis latihan yang harus Benu ikutin hari ini Snapling, Rappling, dan terjun berdiri Sebelum mulai dari latihan, siswa mendapatkan arahan dari para pelatih Tentang penggunaan perlatan dan cara meluncur dengan benar menggunakan tali Dalam materi latihan siswa secabarindam jaya Snapling digunakan untuk menuruni tebing Sedangkan Rappling digunakan saat turun dari pesawat menggunakan tali Keduanya menggunakan karabiner dan figure of eight untuk mengatur laju terjun Tapi Benu malah deg-degan buat nyobain ini food lover Doain ya Aduh ini saya emang takut ketinggian Tangan kiri mana? Tangan kanan Nih Oke Nggak usah dilangkai Nggak usah dilangkai talinya Ini selalu di sini ya Ini selalu di belakang Ini selalu di atas Ini selalu di belakang Oke Mundur dikit Jongkok Tangan kanan selalu di belakang Mantap Oke Jongkok Oh dulu Diam dulu Tangan kirinya ke atas lagi Oke Diam ya Jangan terus Keringnya lurus Lutupnya lurus Lutupnya lurus Tangan kirinya di atas lagi Sekarang laporan Laporan dulu Laporan Siap loncur Lapor Siap Snapling Terjangan Tolak 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 Aduh 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 Ampun Aduh Tepat jam 10 Setelah latihan fisik Waktunya ekstra puding Alias snack time Ekstra puding hari ini Terdiri dari susu Lontong Atau arm-arm Dan pastel Pas lah Untuk menyambung tenaga Sampai waktu makan siang Susu mas bro Susu nih footlooper Mantap Bismillahirrahmanirrahim Latihan fisik belum berakhir Para siswa secaba dan benuh Masih harus lari siang Sebanyak 6 kali putaran Itu sama dengan 3,3 km Dan ada aturan khusus Semua siswa harus pakai jaket kulit Alias telanjang dada Ditambah bawa beban senjata Aduh Tapi tak sembarangan footlooper Sebelum melakukan latihan fisik Setiap siswa wajib Memeriksa denyut nadi terlebih dahulu Kalau denyut nadi Sebelum latihan fisik Berada di kisaran 60-100 denyut per menit Siswa boleh melanjutkan latihan Denyut nadi benuh 90 Masih aman Haha Lari siang bolong Bawa beban senjata Telanjang dada Benar-benar menghabiskan tenaga footlover Sekarang saatnya makan siang Makan siang siswa pun Ada tata caranya footlover Sebelum makan siang dimulai Setiap siswa akan hormat pada sesamarkannya Kemudian senat siswa akan melapor pada pelatih Selanjutnya berdoa Baru para siswa mulai makan Lumayan panjang prosesnya Padahal benuh udah gak sabar buat makan nih Mena siang ini adalah nasi Ayam goreng Tahu goreng Sayur lodeh Dan buah melon Dan yang jadi ciri khas Peralatan makan yang dipakai adalah ompreng Kalau di kalangan TNI Ompreng ini berupa bagi dengan lekukan-lekukan untuk menaruh nasi dan lauk pau Dalam posisi tegang Kepala tidak boleh menunduk mendekati makanan Tapi makanan dalam sendok yang masuk ke mulut Dan harus cepat makannya Jadi itu karbonnya itu banyak banget Karena kenapa? Ini nasinya porsinya gede banget kalau benuh bilang Jadi karena energi yang dikeluarkan oleh teman-teman ini Teman-teman siswa secabah ini memang banyak banget Tapi enak ini enak Kuahnya ini enak Wah mantap ya Wah ada buahnya juga ya kan Sudah sekitar 15 menit berlalu food lover Makanan benuh belum habis Siap Siap Injun bener Ada apa benuh? Siap mau bertanya Kenapa harus makan cepat dan? Ya karena untuk memuesakan seorang prajurit itu menghadapi situasi kondisi tertentu Jadi semua prajurit itu harus siap sedia Usai makan siang Senat siswa akan memimpin dan melapor kepada pelatih bahwa makan siang telah selesai Kemudian seluruh siswa keluar dari ruang makan dengan rapi Untuk melanjutkan kegiatan selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!